Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Buat tangan atau oleh-oleh menjadi hal wajib bagi masyarakat yang pulang ke kampung halaman. Apalagi pada saat mudik lebaran. Momen ini dijadikan warga untuk berburuh oleh-oleh. Di Bandar Lampung ada tempat yang menjadi sentra berbagai macam oleh-oleh khas Lampung. Para pedagang di sini mengaku omset mereka meningkat 50 hingga 100 persen. Arus balik lebaran tampaknya sudah terlihat di berbagai daerah termasuk Lampung. Bagi Anda yang sedang bersiap-siap untuk kembali ke perantauan, ada satu hal yang tidak boleh terlewatkan yaitu membeli oleh-oleh. Nah di Bandar Lampung ada sebuah pusat oleh-oleh khas Lampung. Lokasinya ada di Jalan Pagar Alam, Kelurahan Kedaton, Bandar Lampung. Warga Lampung mengenalnya dengan Gang PU. Sepanjang jalan di sisi kanan dan kirinya berdaerah toko-toko penjual oleh-oleh. Yang paling dicari oleh pemudik tentu saja keripik pisang dan kopi khas Lampung. Di hampir semua toko menjual keripik pisang khas Lampung yang sudah dikreasikan dengan berbagai varian rasa. Ada rasa coklat, keju, jagung bakar, balado, dan lainnya. Bahkan kini sudah ada inovasi rasa rumput laut hingga teh hijau. Guna menarik pengunjung, para penjual biasanya membolehkan pembeli untuk mencicipi aneka oleh-oleh yang dijual. Agar menarik, para penjual juga biasanya membukus oleh-oleh dengan kardus khas toko tersebut. Untuk sementara ini kan saya karena mudik, jadi saya beli oleh-oleh dulu di sini. Karena kan nantinya mau dibawa ke Bekasi lagi. Biasanya sih keripik pisang sama yang kemplang. Kayak kalau di sini kan ada varian yang kopinya nih. Baru menurut saya sih itu bagus banget. Pada saat arus balik ini, para penjual biasanya menambah beberapa varian rasa dan jenis oleh-oleh. Peningkatan daya beli ini berpengaruh terhadap omset penjualan yang naik 50 hingga 100 persen. Kira-kira kalau misalnya, biasanya kan kita dalam satu tahun, apa, lebaran itu biasanya kita sedianya itu satu ton. Tapi sekarang ada peningkatan tiga kali lipat lah. Dari yang tahun yang lalu kita hanya sekedar satu ton keripik pisang, apa sih, produksinya. Tapi untuk tahun ini bisa mencapai tiga ton. Mau gak mau mempengaruhi omset jadinya. Sekitar ada 50 persen, Kak, setiap tahunnya. Kini setelah para pemudik membeli oleh-oleh, mereka bisa bersiap pulang kembali ke perantauan dan membagikan oleh-oleh tersebut kepada tetangga dan kerabat kerja.